Habis tips kedua, apa nih ya apa lagi tips ketiga, belajar biologi, biologi itu sering disebut juga life science karena life science lagi-lagi ini mencakup banyak hal jadi harus ada tips nih gimana untuk belajar biologi efektif dan tips yang ketiga, kita ulang ya, yang pertama itu adalah detail itu jangan peduli sama detail terus oke udah gak peduli sama detailnya terus ngapain, yang kedua adalah jangan sekaligus belajarnya satu-satu dipotong-potong oke udah gak sekaligus nih dipotong-potong kecil-kecil terus yang ketiga apa, yang ketiga tips ketiga cari pola, wah apa cari pola emang jaitan ini misalnya manusia itu punya kemampuan mencari pola dari apa, dari suatu kekacauan nah otak kita tuh udah didesain untuk mencari pola misalnya ada gambar-gambar di tembok titik-titik-titik nah titik-titik misalnya ini bekas-bekas paku, coba lu lihat deh, nih misalnya ada bekas paku di satu rumah tua nah biasanya anak-anak kecil tuh sering lihat, wah di rumah tua itu ada gambar muka lu disininya gimana gambar muka, nah coba lu lihat disini deh, lu ngeliat satu gambar gak disini nah sama aja kayak misalnya rasibintang, rasibintang misalnya gini, wah ini gambar apa tuh kalau orang bisa ngubungin gini-gini kan nah ini artinya nyari pola, ini gambar Orion, nah terus ini bisa jadi apa aja kan, nah tapi kita gini deh karena manusia punya kemampuan untuk pola atau pattern, ini nih bahasa kerennya recognize recognition, jadi pattern recognition manusia tuh bisa mengenali pola dari suatu yang random makanya ketika ada suatu pelajaran atau materi yang sulit, yang sulit atau banyak nah misalnya kemarin kan kita udah bahas tuh sekaligus, tapi kalau sistem belajar sistem kebut semalam gimana? nih misalnya ini otak nih, ini otak kita, wah dalam semalam itu udah diporsir, semua informasi masuk tapi cuma misalnya cuma 10% yang bisa keserap, sisa 90% nya itu menguap gitu aja ke atas berarti yaudah karena 90% kita hilang, berarti dari yang kita baca kita fokuskan pada awal-awal adalah yang ini ini yang penting-penting aja, maksudnya yang penting-penting aja gimana? nih misalnya, contoh soal ya, contoh tentang ini, invertebrata kelas 1 kelas 1 SMA, wah materinya banyak banget nih, sekitar, wah paling banyak ada dari, mulai dari Protozoa sampai yang terakhir itu kalau nggak salah Echinodermata ya nah ini kalau semua dipelajari, wah abis cuma 10%, tapi kita lihat oh kayaknya yang keluar-keluar di ujian UN atau ujian nasional itu biasanya adalah nih, daur hidup Fasciola Hepatica atau daur hidup si Obelia wah kalau lu masih belum tahu apa ini, apa sih Fasciola Hepatica, apa sih Obelia lihat lagi lu, materi tentang infatu berata, nah kita udah deteksi nih polanya kalau ujian-ujian itu ini-ini aja yang keluar nih, kalaupun ada yang keluar yang lain itu biasanya tentang ini, tabel artropoda, yaudah walaupun memang kelihatannya nggak bagus lu cuma belajar untuk ujian, belajar itu khusus untuk ujian, tapi paling nggak kita yang 10% ini kita fokuskan kepada bagian-bagian yang penting gimana cari tahu bagian-bagian yang penting? kita balik lagi, kita punya kemampuan pattern recognition untuk pola pattern recognition kita perlu apa? kita perlu contoh-contoh soal ini nih, tahun lalu dengan melihat contoh-contoh soal tahun lalu, emang nggak akan bisa memberisi secara tepat apa yang akan ada ujian berikutnya tapi paling nggak kita bisa melihat pola, kalau gue sendiri gue bisa melihat pola gini, ujian-ujian nasional itu biasanya soal nomor 1 sampai nomor 2 itu tentang taksonomi, 3 sampai 4 itu soal tentang sampai 5 deh misalnya inverter berat atau tentang si jamur, soal-soal nomor terakhir itu tentang bioteknologi nah dengan memprediksi soal gue bisa tahu, oh gue fokusnya belajar yang ini-ini aja oke selesai? tips nomor 3 adalah cari pola soal, terus kalau ujiannya bukan ujian nasional tapi ujian blog, ujian dari guru gue sendiri itu soalnya kan nggak berpola, dia bisa apa? nah itu lebih gampang, cari aja yang udah ujian nah kelas-kelas yang udah ujian jangan nanya apa soalnya itu mah nggak keren karena cuma nanya apa yang udah ditanyakan, coba tanya, biasanya kalau guru ini nanyanya apa sih? kalau guru ini biasanya nanyanya apa sih? ujiannya detail nggak sih? ujiannya kayak gimana? nah dari situ fokus ke soalnya, lebih bagus lagi kalau dapet soal-soalnya tapi jangan harap ya soal-soalnya itu sama, kalau soal sama ya udah berarti emang beruntung aja oke tips yang ketiga, cari pola soal atau cari pola dari materi yang diujikan yang yang oke kita dulu oke